Secara hukum boleh saja, perkataan, ucapan yang kita tujukan kepada orang Menurut ehmat kita itu bisa merubah, maka silahkan Akan tetapi secara umum dikatakan merubah seseorang Secara di depan publik, di depan keramaian Di status yang dilihat oleh orang, yang kita tujukan kepada seseorang Maka secara umum ini tidak akan merubah Karena orang yang disindir akan merasa malu, akan merasa direndahkan Maka bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh para sahabat Untuk menulis surat, baik kepada Qaisar Rum, kepada raja yang di Rum Kepada seluruh raja-raja di negeri yang lain Maka mereka dikirim untuk mendakwahi mereka Untuk menasehati mereka yang tidak diketahui oleh orang lain Sehingga dikatakan salah satunya adalah Najjar masuk Islam Dan tidak ada satu orang pun yang tahu Sehingga dikatakan rakyatnya yang tidak tahu Sehingga kemudian datang perintah Allah untuk memerintahkan kepada Rasulullah Untuk menyoratkan Najjasi Menunjukkan bagaimana Rasulullah menasehati orang Seorang raja agar tidak malu Orang yang salah sehingga dia gampang untuk berubah Dikatakan jangan di depan publik Jangan secara terbuka Maka nasehatilah Namun apakah ini salah tidak Namun secara etika orang secara psikologi Orang bisa menerima ketika dinasihati Ini secara sinirisindeydik Allah Allah Terima kasih telah menonton!